Kauan, kurang lebih ini ya penampakan dari media super poros ya, tuh dipegangnya pun agak ini ya Nah, bagusnya untuk musim penghujan ini bisa menjaga kandungan air di pot ya Kedua, ada, segala sesuai ada positif ada negatifnya ya Bagusnya untuk menghari penghujan, cuman harus sering-sering diperhatikan dari kondisi medianya Terlalu kering juga gak bagus juga, karena ini adalah pohonan-pohonan yang memang suka air sebetulnya ya Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara Bertemu lagi dengan channel Renat Juana, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias Kali ini saya mau ngambil kegiatan keseharian saya yang mau ganti pot Kenapa saya harus ganti pot kawan-kawan? Padahal dua pohon ini belum lama ini saya ganti media dan ganti pot Tapi saya rasa ada yang kurang cocok Kurang cocoknya kenapa? Satu, ini sudah sebulan lebih tidak ada tanda-tanda pertumbuhan tanaman Alias dormen atau stak Nah yang ini dari tiga daun, rontok Sisa satu daun, ini regale ya kawan-kawan Bisa dilihat, tuh mulai kena lagi Seperti kena jamur ya kawan-kawan Nah, saya mau cek lagi, waktu itu saya cek akarnya bagus Takutnya saya cek lagi nih akarnya kurang bagus Ini disebabkan kenapa? Karena musim hujan yang sekarang tidak bisa diprediksi ya kawan-kawan Jadi terlalu asam medianya Dan ini settingannya pun medianya terlalu nahan air Tidak poros Makanya saya disini mau bikin lagi media yang super poros Kawan-kawan ya Istilahnya media yang sangat poros sekali Jadi pada saat disiram nanti atau terkena air hujan Itu dia tidak terlalu nahan air Tapi tetap lah kita kasih juga bahan-bahan yang jangan terlalu poros sekali ya Nah bahan-bahannya apa aja? Disini kawan-kawan bisa lihat Sebetulnya di konten media tanam ada Tapi ini kita apa namanya ya Itu kan umum ya Kalau ini adalah media tanam khusus menghadapi musim penghujan Seperti ini karena sekarang ini Tidak bisa ditebak Dibilang musim panas setiap hari hujan Dibilang musim hujan hari ini panas sangat terik Jadi untuk menghadapi musim yang tidak menentu ini Kita juga harus sering-sering cek kondisi tanaman ya kawan-kawan Karena sayang sekali gitu Nah ini adalah bahan-bahannya ya kawan-kawan ya Sediakan pasir malang yang sedang Disini saya pakai juga Sekarang saya pakai sekam matang Saya tambahkan disini ya Karena ini sangat bagus sekali Jat sitokininnya Nah disini saya tambahkan juga arang ya kawan-kawan ya Kita hancur-hancurkan Dari tadi saya ini hancur-hancurkan Apa namanya Arang Karena sangat bagus sekali buat tanaman Di musim penghujan pun bagus sebetulnya Arang Cuma kadang repot aja bikinnya Karena harus dihancurkan lagi Ya kan Saya juga ini pakai proton juga ya Ini sebetulnya seperti tanah liat Yang dibuangin biasanya ini Pemain-pemain sekulen Kaktus atau sansipera Yang pakai media ini ya Disini juga saya pakai perlit ya Kawan-kawan ya Perlit ini juga sangat bagus sekali Biasanya untuk tanaman-tanaman Yang di luar dari anturium Biasanya sansipera, kaktus ya Ence ini yang pakai ini Jadi saya mix nih Antara sekarang media Anturium yang lembab Dengan media yang agak panas ya Jadi biar poros Nah ini adalah Sekamentah dengan kokopit Yang sudah saya fermentasi Nah ada satu lagi nih Kawan-kawan bahan yang spesial Nah ini adalah batu apung Saya akan pakai campur Untuk dasar pot Dan juga saya campur sedikit ke media Bagusnya batu apung adalah Pada saat kelebihan air Dia serap sama dia Tapi nanti pada saat dia Apa namanya Kekurangan Biasanya dia keluarkan lagi Uapnya gitu ya Itu bagusnya Si batu apung ini Jadi saya akan pakai Media batu apung ini Untuk ini Untuk koning ini Dan Saya sediakan juga pot Yang tidak terlalu besar dulu ya Kawan-kawannya Karena kalau pot Ini sepertinya Agak terlalu besar sih Saya kasih potnya nih ya Jadi ini saya akan kasih pakai pot Pot yang pernah saya pakai Tapi masih bagus kondisinya Lubangnya juga yang bagus Yang banyak ya Kawan-kawannya Bila perlu nanti Ditambahkan lagi lubangnya Oke Sekarang kita langsung Lanjut aja Untuk proses Penggantian media Untuk musim Pancah rubah Seperti atau yang tidak menentu ini Saya Ini adalah media yang Super Poros Untuk perbandingannya ya Kawan-kawan ya Kalau saya disini Perbandingannya adalah Ini Ini Dua Ini Apa namanya Sekam Sekam mentah Dengan sekam mateng Itu Dua Ini sekam mateng itu Satu Untuk arang secukupnya Batu apung Untuk didasar Dan secukupnya Pasir malang secukupnya Dan pelit secukupnya juga Jadi Kalau mau boleh dibilang Ini dua Sekam Sekam Mateng satu Selebih sisa bahannya itu Seperempat semuanya Kalau pengen bikin Ada takarannya Buat saya ini Sekalian bikin Bikin banyak Ini tempat saya Ngaduk-ngaduk media Kalau tidak di Bug ini Saya ngaduk-ngaduk media Di sini Kalau bikin agak banyak Sedikit Jadi tidak kabur-kabur Hari ini kita dikasih Panas Nih kemarin Berapa hari Oke Kita aduk-aduk dulu ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa ini adalah adukan pusaka saya nih sudah menemani saya kurang lebih 9 tahun sampai gagangnya saya ganti kakek gagang panci aduk-aduk kasih batu apung lagi sedikit batu apungnya inget ya ini batu apung itu ada ukurannya ya batu apung itu kadang juga di beberapa pemain itu menyebutnya dengan pumis ya nah ini pumis atau batu apung ini ukurannya kalau salahnya XL ada ukuran L M sama S ini biasanya saya pakai untuk NC cuma sekarang insinya enggak kepake stok banyak udah bisa dipakai untuk tanaman sekarang kita tambahkan polson ini juga nih buat menyerap air ini bagus nih kalau kalau untuk tansifera dipakai ini aja kalau ton aja nah ya Tuan kurang lebih ini ya penampakan dari media super poros ya tuh di pegangnya pun agak ini ya Nah bagusnya untuk musim penghujan ini pun bisa menjaga kandungan air di pot ya kedua ada segala sesuai nya ada positif pada negatifnya ya bagusnya untuk menghargai penghujan cuman harus sering-sering diperhatikan dari kondisi medianya terlalu kering juga ini adalah ponon-ponon yang memang suka air ini kita bongkar dulu ya kawan-kawan ya kedua pot ini kita bongkar-bongkar dulu ya kalau ini sih nanti saya perhatikan sendiri tadi juga nih patah di daunnya nih ke senggol ya senggol jatuh ya Oke jadi ini kayaknya bakal memang akan di eksekusi juga ya kawan-kawan kalau misalnya memang akarnya banyak bonggolnya panjang nanti bisa sekalian di split ya Oke kalau yang ini Hai belum lama saya perbanyak jadi ini tinggal ganti media saja kalau yang tanya nih ponnya apa Black Mamba tuh sebetulnya akar jalan udah mulai jalan tuh ya cuman karena memang medianya terlalu terlalu ini ya terlalu lembab ya Oke kita fokus di sini aja satu ya ganti medianya ya Nah ini ada akar yang sudah hitam begini nih kalau yang masih begini-begini nih bagus nih kawan-kawannya nah ini Black Mamba ini terkenal tuh nih akar-akar baru nih Hai Black Mamba ini terkenal pertumbuhannya lama makanya di peredarannya juga sana ini ini dipegangnya juga udah busuk nih ya jadi kita buang aja nih kawan-kawan ya kalian kita grooming grooming akar kecoklatan ya ini dibuang selebihnya akarnya bagus semua berwarna apa namanya kuning kecoklatan yang kita bisa kita buang aja Oke kita akan tanam di pot ya penggantinya Oke nah ini kita masukkan dulu kecoklatung yang tadi kita besiakan cukupnya saja cukupnya aja sampai tertutup ya bawah ya tuh segitu cukup ya kawan-kawan ya lalu kita posisikan untuk menanam tanaman ini karena tuh lihat ya tuh videonya basah banget ini yang lama tuh basah banget karena memang kemarin ini terkena hujan terus dan kandang apa nurseri saya memang terkena hujan ya Nah ini kita proses nah sekalian kita kita pulang lagi aku akarnya positifkan dikasih dulu media kita taruh medianya Nah sebelum kita tutup lagi media kita pakai pupuk ya ini pakai pupuk saya pakai dinamit biasanya ya pakai dekastar pun boleh kok ya kan semokot kadang ini juga saya campur sama dekastar ya Nah lebih bagus kasih dekastar atau osmocot atau ini dinamit bagusnya pada saat ganti media atau di tengah jadi pas langsung kena akarnya kalau dari atas tuh agak proses lama ya cuma kalau memang pohonnya kalau sudah ditanam Gak apa-apa oke Oke Biar lebih bagus lagi Sudah ya Biar lebih bagus lagi Saya biasanya toppingnya pakai ini Biar bersih Biar dilihatnya enak Sudah lama saya tidak pakai Topping-topping Karena menghadapi musim hujan ini Kemarin kan musim panas Nah Selesai deh Kita ganti Repotting untuk Media Super poros Atau media poros Kita dilihat Setelah ditanam Kita akan Kiram Kawan-kawan ya Kiram Kita lihat Seberapa poros Kalian ngecek Seberapa poros Media ini Harusnya dalam Sepersekian detik Ini sekarang Sudah keluar Berarti ini sangat poros Bagus Ini contoh media Yang poros Atau sangat poros Kalau saya bilang Sebetulnya Kalau memang Mau poros saja Cukup pakai Media fermentasi sekam Kekopit Atau Ditambah sama Pasir malang Kasar Tapi tadi saya pakai Yang lain-lain Supaya membuat Lebih poros lagi Itu saja Kawan-kawan Konten kita kali ini Mengenai Bagaimana Penanggulangan tanaman Atau tips-tips Mengganti Media di musim penghujan ini Dengan media yang Super poros Sampai ketemu lagi Buat kawan-kawan Yang sudah Like Watch And subscribe Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Buat kawan-kawan Yang belum Silahkan Dilihat Dan di subscribe Sampai ketemu lagi Di konten saya berikutnya Wassalam Terima kasih selamat menikmati